Pemirsa akibat cuaca hujan yang terus mengguyur kawasan dermaga pelabuhan pantai Jayanti, Kabupaten Cianjur, 700 nelayan memilih tidak melaut karena sewaktu-waktu akan terjadi badai saat menangkap ikan. Seperti inilah kondisi ratusan kapal perahu nelayan di pantai selatan dermaga pelabuhan Jayanti, Kejamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sejak dua pekan terakhir ini, sebanyak 700 nelayan tidak bisa melaut untuk mencari ikan, mengingat akhir-akhir ini terus terjadi hujan deras yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya badai saat berada di tengah laut. Meski demikian, sambil menunggu cuaca normal kembali, sebagian nelayan sementara melakukan aktivitasnya dengan membetulkan perahu dan jaring yang rusak. Akibat cuaca buruk, hampir 75% nelayan mengalami penurunan pendapatan hingga 50% dari biasanya. Para nelayan mengaku biasanya di saat cuaca normal, aktivitas nelayan bisa satu minggu lamanya, sambil membawa hasil tangkapan yang cukup melimpah. Namun sekarang nelayan hanya bisa satu hari saja. Sekarang mah musim hujan gini mah berkurang. Kadang-kadang melautnya sehari semalam udah pulang, takut ada badai lah. Tapi gelombang saat ini, kalau saat ini mah lagi cuaca bagus, cuman hujan. Ngeri ya kalau ada badai? Iya, kalau ada badai mengeri. Sementara menurut petugas UPTD PPI Jayanti, bahwa menurut informasi dari BMKG cuaca minggu ini cukup bagus. Namun akhir-akhir ini cuaca sulit diprediksi. Berapa persen yang saat ini melaut? Pihak yang menghimbau kepada seluruh nelayan agar tetap berhati-hati saat sedang melaut. Harry Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!